Intro Kejuaraan Dunia 2022 menjadi turnamen selanjutnya yang akan diikuti oleh Fajar Krian tahun ini setelah sebelumnya menyelesaikan tour Asia Tenggaranya Fajar Krian memiliki modal bagus menjelang dimulainya kejuaraan dunia 2022 pada 22-28 Agustus 2022 nanti Pasalnya, dalam 3 bulan terakhir Fajar Krian setidaknya sudah mengoleksi 2 gelar di BWF World Tour Gelar pertama diraih oleh Fajar Krian ketika menjuarai Indonesia Masters 2022 sedangkan gelar kedua diraih Fajar Krian di Malaysia Masters 2022 Persaingan ganda putra Indonesia di kejuaraan dunia 2022 bukan hanya dengan wakil negara lain Potensi derby bisa tersaji lantaran Indonesia dipandang memiliki skuad mewah di kejuaraan dunia 2022 Tiga wakil Indonesia yang bertanding di sektor ini merupakan unggulan yang secara ranking berada di lima besar dunia salah satunya Fajar Krian yang duduk di peringkat kelima dunia Tujuan utama dari Fajar Krian saat ini adalah untuk tetap menjaga fokusnya di setiap pertandingan di kejuaraan dunia 2022 Fajar Krian tak ingin menjadikan persaingan panas ini menjadi beban untuk dirinya agar bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya Yang pasti kami terus kerja keras karena persaingan di ganda putra kan sangat ketat ucap Rian di kutip bolasport.com dari antara news Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 Sesama Indonesia sudah ketat belum lagi dari luar negeri Kami fokus saja di setiap pertandingan tidak menggebu-gebu untuk mau menang tapi mencoba menikmati dan mengeluarkan seluruh kemampuan Bagi Fajar Krian persaingan panas di sektor ganda putra justru menjadi salah satu motivasinya untuk terus menjadi lebih baik Hal tersebut juga menjadi pengubah pola pikir dari Fajar Krian sehingga berhasil menjadi salah satu pasangan ganda putra mematikan di dunia Motivasi khususnya lebih dikarenakan persaingan di ganda putra sangat ketat ucap Fajar Ada 6-7 pasangan Indonesia yang ingin jadi terbaik Setelah kalah di All England 2022 kami mengubah pola pikir Tidak berpikir target terlalu jauh tapi bagaimana menampilkan permainan terbaik di satu pertandingan ke pertandingan berikutnya Tidak berpikir target terlalu jauh